Banjir menerjam 12 kecematan di Kabupaten Pidi pada Sabtu 23 November akibat curah hujan yang tinggi sejak Jumat 22 November 2024 malam. Akibatnya air di sungai Keruang Tiro, Baru Raya dan Keruang Teukah meluap menerjang pemukiman warga dan sarana publik. Ada pun air dari luapan sungai menerobos rumah penduduk, sarana ibadah, sarana pendidikan, area tambak dan area persoan yang juga ikut terendam. Terkait hal tersebut informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Serambinyus. Muhammad Nazar silakan untuk kelaporan legapnya. Terima kasih. Kami laporkan dari Kabupaten Pidi Aceh bahwa pada Sabtu 23 November 2024 telah terjadi musibah banjir yang menerjam 12 kecematan di Kabupaten Pidi Aceh. Banjir tersebut akibat curah hujan yang terjadi pada Jumaat 22 November 2024 sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Masuk kami sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Hujan yang mengguyur Kabupaten Pidi itu turun secara terus menerus hingga pukul dua tiga puluh dini hari sehingga menyebabkan aliran, tiga aliran sungai di Kabupaten Pidi. Ini merupakan sungai terbesar di Kabupaten Pidi adalah sungai Krungkiro, juga sungai Baru Raya dan sungai Krungtegah. Ketiga sungai ini meluap sehingga menyebabkan 12 kecamatan di terjang banjir. Antara lain kecamatan Pidi, Kementanjung, Kecamatan Gelumpang Baru, Kecamatan Gelumpang Tiga, Kecamatan Padan Tiji, Kecamatan Delima, dan sisanya di Kecamatan Kota Sigli. Namun meski terjadi banjir yang menerjang rumah masyarakat, tapi masyarakat tidak mengungsi. Karena air cepat surut, karena pada siang hari hujan tidak turun, sehingga air cepat surut. Kemudian banjir tersebut juga menyebabkan sejumlah sekolah di Kabupaten Pidi harus libur total. Deminan sekolah yang libur itu terletak di pinggir aliran sungai, Kabupaten Pidi, dan juga selain sekolah juga puluhan madrasah yang di bawah kantor Kementerian Agama juga harus libur total akibat hujan tersebut. Selain hujan menerobos ruang belajar, juga akibat banjir tersebut juga sejumlah buku bacaan milik murid dan pelajar juga basah, karena air sempat menerobos di ruang perpustakaan. Sehingga banyak buku yang memang harus dicemur oleh Dewan Guru dan sejumlah pelajar. Dan seperti informasi yang kami terima dari Kepala SDN Dayah Tano, Kecamatan Mutera Timur, Rahmat menyebutkan bahwa air menerobos ke SDN Dayah Tano sekitar pukul 2 dini hari. Sehingga air hampir setinggi lutut orang dewasa menerobos ke area sekolah. Sehingga sejumlah buku bacaan milik sekolah basah. Sehingga kini pihak Pungkap Bidi juga telah menyalurkan bantuan masa panik yang dilakukan oleh PJ Bupati Bidi Samso Aduhar pertama Kapol Respedia AKBP Jakam Liana. Dan hingga kini banjir di Kabupaten Bidi telah surut dan masyarakat membersihkan sisa-sisa lumpur yang masih melekat di rumah maupun di tempat ibadah seperti di Kecamatan Kematanjung Kabupaten Bidi. Demikian adalah yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bidi Aceh. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.